Halo ko friends, untuk menentukan f double aksen x atau turunan kedua dari fx pada soal ini, di sini kita akan sederhanakan terlebih dahulu bentuk fx-nya. Jadi dari sini bisa kita tulis sama dengan akar pangkat 4 dari 5x ditambah akar pangkat 3 dari x dikali. Nah, akar dari x pangkat 2 itu nilainya x, jadi di sini bisa kita tulis x. Selanjutnya ini kita selesaikan, jadi sama dengan akar pangkat 4 dari 5x ditambah akar pangkat 3 dari x dikali x kita dapat x per pangkat 2. Selanjutnya dari sini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan sifat eksponen, yaitu jika kita punya akar pangkat m dari a berpangkat n, maka ini hasilnya sama dengan a berpangkat n per m. Oke, nah di sini kita coba sederhanakan terlebih dahulu akar pangkat 3 dari x berpangkat 2. Jadi ini sama dengan akar pangkat 4 dari 5x ditambah akar pangkat 3 dari x berpangkat 2 berdasarkan rumus yang ini kita dapat x berpangkat 2 per 3. Oke, nah dengan cara yang sama untuk akar pangkat 4 dari 5x ditambah x berpangkat 2 per 3, kita juga gunakan rumus yang ini, maka hasilnya itu sama dengan 5x ditambah x berpangkat 2 per 3 ini berpangkat 1. Oke, saya kira jelas ya, karena 5x ditambah x berpangkat 2 per 3 ini berpangkat 1. Nah, selanjutnya sebelum kita menentukan turunan keduanya, kita tentukan terlebih dahulu turunan pertamanya. Nah, untuk menentukan turunan pertamanya atau f aksen x-nya, di sini kita akan gunakan aturan rantai. Aturan rantai diremuskan seperti ini. Misalkan kita punya fx yang bisa kita tuliskan dalam fungsi H komposisi G. Nah, dari sini kita dapat untuk f aksen x-nya, itu dirumuskan dengan H aksen Gx, dikali dengan G aksen X. Artinya, kita tentukan terlebih dahulu turunan dari H gx, kemudian kita kali dengan turunan dari gx. Nah, perhatikan, di sini kita bisa misalkan gx-nya itu sama dengan 5x ditambah x berpangkat 2 per 3. Nah, dari sini bisa kita tulis fx-nya itu sama dengan gx berpangkat 1 per 4. Oke, nah selanjutnya, jika H gx-nya itu kita misalkan dengan gx berpangkat 1 per 4, maka dari sini bisa kita tulis fx-nya itu bisa dinyatakan dengan fungsi H komposisi Gx. Oke, jadi kita bisa tentukan turunan pertamanya menggunakan konsep aturan rantai seperti ini. Jadi, yang pertama kita tentukan H aksen Gx dan G aksen X-nya. Untuk menentukan H aksen Gx dan G aksen X-nya, dirumuskan seperti ini. Misalkan, kita punya fungsi katakanlah Y itu sama dengan A x berpangkat N. Maka untuk turunannya, yaitu Y aksen sama dengan N dikali A x berpangkat N min 1, seperti ini. Nah, perhatikan H gx-nya. Jadi, untuk H aksen Gx berdasarkan rumusnya, maka kita dapat sama dengan 1 per 4 dikali gx berpangkat 1 per 4 dikurang 1. Nah, ini sama dengan 1 per 4 gx berpangkat 1 per 4 dikurang 1, kita dapat min 3 per 4. Ya, saya kira jelas, karena 1 itu kan bisa kita tulis menjadi 4 per 4. Nah, 1 dikurang 4, kita dapat min 3. Selanjutnya, kita akan tentukan G aksen X-nya. Nah, jadi untuk G aksen X, perhatikan Gx-nya. Nah, di sini 5x ditambah X berpangkat 2 per 3. Untuk 5x, di sini X-nya berpangkat 1. Jadi, berdasarkan rumus yang ini, maka untuk 5x berpangkat 1, jadinya adalah 1 dikali 5, X berpangkat 1 dikurang 1. Nah, ditambah untuk X berpangkat 2 per 3, jadinya adalah 2 per 3, X berpangkat 2 per 3 dikurang 1. Nah, ini sama dengan 5x berpangkat 0, ditambah 2 per 3, X berpangkat 2 per 3 dikurang 1, kita dapat min 1 per 3. Oke? Nah, dari sini kita dapat hasilnya sama dengan 5 ditambah 2 per 3, X berpangkat min 1 per 3. Ya, karena untuk X berpangkat 0, itu nilainya sama dengan 1. Selanjutnya, kita substitusi H aksen G X dan G aksen X-nya ke sini. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Jadi, untuk F aksen X-nya itu sama dengan H aksen G X-nya itu 1 per 4, G X berpangkat min 3 per 4. Nah, dikali. G aksen X-nya itu kita dapat 5 ditambah 2 per 3, X berpangkat min 1 per 3. Oke? Nah, inilah turunan pertama dari F X-nya. Nah, seharusnya kita substitusi kembali nilai G X-nya. Tapi, di sini tidak kita substitusi karena kita masih akan menentukan F double aksen X-nya. Oke? Nah, untuk menentukan F double aksen X-nya, di sini kita akan turunkan turunan pertamanya. Nah, untuk menentukan turunan dari F aksen X, di sini kita akan gunakan rumus seperti ini. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan U dikali V, maka untuk Y aksen-nya itu sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Seperti itu. Nah, di sini pada F X-nya kita bisa misalkan U-nya itu sama dengan 1 per 4 G X berpangkat min 3 per 4. Kemudian V-nya itu adalah 5 ditambah 2 per 3 X berpangkat min 1 per 3. Nah, selanjutnya kita akan tentukan U aksen dan V aksen-nya. Untuk menentukan U aksen-nya, di sini kita akan gunakan aturan rantai. Sama seperti sebelumnya. Jadi, yang pertama kita akan tentukan turunan dari 1 per 4 G X berpangkat min 3 per 4 terhadap G X. Kemudian kita kali dengan turunan dari G X-nya atau G aksen X-nya. Nah, jadi dari sini kita tulis U aksen. Sama dengan. Nah, turunan dari 1 per 4 G X berpangkat min 3 per 4 kita gunakan rumus yang ini. Jadi, di sini kita dapat min 3 per 4 dikali 1 per 4 G X berpangkat min 3 per 4 dikurang 1. Nah, dikali G aksen X-nya adalah 5 ditambah 2 per 3 X berpangkat min 1 per 3. Oke, selanjutnya ini kita sederhanakan. Jadi, sama dengan min 3 per 4 dikali 1 per 4 min 3 per 16. Nah, G X berpangkat min 3 per 4 dikurang 1 itu bisa kita tulis min 7 per 4. Ya, karena untuk min 1 itu kan bisa kita tulis min 4 per 4. Jadi, min 3 per 4 dikurang 4 per 4. Ya, min 7 per 4. Nah, ini dikali dengan 5 ditambah 2 per 3 X berpangkat min 1 per 3. Nah, inilah U aksen-nya. Ini bisa kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan tentukan V aksen-nya. Nah, perhatikan V-nya. Jadi, di sini kita akan tentukan turunan dari 5 kemudian ditambah turunan dari 2 per 3 X berpangkat min 1 per 3. Nah, untuk turunan dari 5 karena dia konstan maka turunannya itu 0. Nah, itu didapat dari rumus yang ini. Nah, perhatikan jika Y-nya itu sama dengan 5. Nah, 5 itu kan bisa kita tulis X berpangkat 0 ya. Karena X berpangkat 0 nilainya 1. Maka, untuk I aksen-nya itu sama dengan 0 dikali 5 X berpangkat 0 min 1. Nah, 0 dikali 5 X berpangkat 0 min 1 jadinya adalah 0. Oke, seperti itu. Nah, ini kemudian ditambah dengan turunan dari 2 per 3 X berpangkat min 1 per 3. Kita dapat min 1 per 3 dikali 2 per 3. X berpangkat min 1 per 3 dikurang 1. Selanjutnya, ini kita sederhanakan jadi V aksen sama dengan min 1 per 3 dikali 2 per 3, min 2 per 9. X berpangkat min 1 per 3 dikurang 1, kita dapat min 4 per 3. Ya, karena untuk min 1 itu kan bisa kita tulis menjadi min 3 per 3. Nah, min 1 per 3 dikurang 3 per 3 jadinya min 4 per 3. Nah, dari sini kita dapat turunan dari F aksen X, yaitu F double aksen X. Nah, berdasarkan rumus yang ini, kita tulis sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Selanjutnya, kita substitusi U aksen V dan V aksen U-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan. Jadi, kita dapat F double aksen X sama dengan min 3 per 16 GX berpangkat min 7 per 4. Nah, dikali. Untuk 5 ditambah 2 per 3 X berpangkat min 1 per 3, dikali 5 ditambah 2 per 3 X berpangkat min 1 per 3, ini berpangkat 2. Oke, selanjutnya ini ditambah dengan min 2 per 9 X berpangkat min 4 per 3, dikali 1 per 4 GX berpangkat min 1 per 3. Jadinya adalah min 1 per 18 X berpangkat min 4 per 3, dikali GX berpangkat min 1 per 3. Selanjutnya, ini kita sederhanakan dengan menjadikan pangkat negatif menjadi positif. Nah, dirumuskan seperti ini. Jika kita punya F X berpangkat minus N, maka itu sama dengan 1 per F X berpangkat N. Oke, jadi dari sini kita dapat sama dengan min 3 per 16 dikali GX berpangkat min 7 per 4, jadinya adalah min 3 per 16 dikali GX berpangkat 7 per 4. Kemudian, ini dikali dengan 5 ditambah 2 per 3, X berpangkat 1 per 3. Nah, ini berpangkat 2. Oke, nah ini ditambah min 1 per 18 X berpangkat 4 per 3. Nah, ini dikali 1 per GX berpangkat 1 per 3. Oke, selanjutnya kita substitusi GX-nya. Nah, di sini kita dapat F double aksen X sama dengan min 3 per 16 dikali. GX-nya adalah 5 X ditambah X berpangkat 2 per 3. Ini berpangkat 7 per 4. Oke, nah kemudian ini dikali dengan 5 ditambah 2 per 3. X berpangkat 1 per 3. Ini berpangkat 2. Nah, kemudian ditambah min 1 per 18 X berpangkat 4 per 3 dikali 1 per GX berpangkat 1 per 3. Nah, ini dikali dengan 1 per GX-nya yaitu 5 X ditambah X berpangkat 2. 2 per 3 ini berpangkat 1 per 3. Oke, selanjutnya ini kita sederhanakan lagi. Jadi, F double aksen X sama dengan min 3 per 16 dikali. 5 X ditambah X berpangkat 2 per 3 berpangkat 7 per 4. Ini bisa kita tulis 5 X ditambah X berpangkat 2 per 3. Ini dikali 5 X ditambah X berpangkat 2 per 3 berpangkat 3 per 4. Oke, nah, ini berdasarkan sifat dari eksponen. Yang mana jika kita punya A berpangkat N dikali A berpangkat M, maka ini sama dengan A berpangkat N ditambah M. Nah, perhatikan. Untuk 7 per 4, ini kan bisa kita tulis menjadi 1 ditambah 3 per 4. Nah, jadi 5 X ditambah X berpangkat 2 per 3 berpangkat 7 per 4. Jadinya adalah 5 X ditambah X berpangkat 2 per 3 berpangkat 1 dikali 5 X ditambah X berpangkat 2 per 3 berpangkat 3 per 4. Nah, ini dikali dengan 5 ditambah 2 per 3 X berpangkat 1 per 3 berpangkat 2. Nah, kemudian ini dikurangi dengan 1 per 18 X berpangkat 4 per 3 itu bisa kita tulis menjadi X berpangkat 1 dikali X berpangkat 1 per 3 berdasarkan rumus yang ini. Nah, kemudian ini dikali dengan 1 per 5 X ditambah X berpangkat 2 per 3, ini berpangkat 1 per 3. Nah, selanjutnya untuk pangkat pecahan itu kita jadikan ke bentuk akar. Nah, dengan menggunakan rumus A berpangkat N per M sama dengan akar pangkat M dari A berpangkat N. Seperti itu. Jadi, hasil akhir yang kita dapat yaitu min 3 per 16 dikali 5 X ditambah akar pangkat 3 X pangkat 2 dikali akar pangkat 4 dari 5 X ditambah akar pangkat 3 X pangkat 2 berpangkat 3 dikali. 5 ditambah 2 per 3 akar pangkat 3 X berpangkat 2 dikurang 1 per 8 X akar pangkat 3 X dikali 1 per akar pangkat 3 5 X ditambah akar pangkat 3 X pangkat 2. Nah, inilah F double aksen X dari soal ini. Saya kira cukup untuk pertanyaan ini. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.